Hai teman-teman selamat datang di channel Pecinta Bola, disini kita membahas berita bola terbaru hari ini atau berita bola terbaru, bagi teman-teman yang gak mau ketinggalan berita bola terkini, silahkan klik subscribe dan lonceng, terima kasih yang telah klik subscribe dan lonceng, selamat menonton. Timnas Argentina berhasil melangkah ke babak final Piala Dunia, setelah berhasil kalahkan Kroasia dengan skor 3-0 di semifinal Piala Dunia 2022 Qatar. Gol Timnas Argentina di oleh Messi, di menit 34 lewat penalti, Julian Alvarez, menit 39,69. Namun apakah kalian tahu, saat laga selesai Messi, mengungkapkan satu hal yaitu tentang keberhasilan Argentina sampai melaju babak final Piala Dunia 2022 Qatar. Menurut Messi keberhasilan Argentina karena kerjasama tim yang bagus, kita tahu kita bukan kandidat teratas, tetapi kami tidak akan memberikan apapun kepada siapapun. Tim ini hanya fokus dari satu match ke match yang lain. Argentina berada di final Piala Dunia, itu karena kerjasama tim, selamat menikmati, ucap Messi. Kemudian, Messi mengatakan bahwa laga melawan Kroasia merupakan laga yang sulit untuk Argentina, tapi menurut Messi laga itu sangat spektakuler, menurut Messi Kroasia berhasil membuat Argentina kerepotan di awal-awal laga. Namun, akhirnya Lionel Messi dan kawan-kawan, berhasil melewati hadangan sang lawan. Lionel Messi juga berterima kasih kepada FANS yang sudah memadati Lusail Stadium dan dia tak lupa dengan penggemar negara asalnya, dan Messi menambahkan komentar bagaimana komentarnya, mohon disimak. Argentina telah melalui situasi sulit, hari ini kami sudah melakukan sesuatu yang sangat spektakuler. Saya merasa senang dengan kemenangan ini, dan orang-orang yang ada di Argentina juga pasti merasa sangat senang. Sekali saya ucapkan terima kasih. Oke itu saja yang kita bahas kali ini, terima kasih telah menonton.